5 Fakta Seoul In-Ah, Selir Cantik di Drama Korea Mr. Queen Penggemar drama Korea bisa jadi akrab dengan wajah wanita cantik ini, Seoul In-Ah. Sebelum Mr. Queen, Seoul In-Ah sudah lebih dulu akrab diingatan pecinta drama Korea melalui penampilannya dalam Record of Youth. Dalam drama Korea yang tayang di Netflix itu, dia bermain sebagai mantan kekasih Park Bogum, Jung Ji-Ah. Kini Seoul In-Ah menjadi pemain drama Korea Mr. Queen bersama Sin Hye-sun dan Kim Jong-hyun. Dalam sinopsis Mr. Queen dikisahkan, Seoul In-Ah berperan sebagai, Jo Hua Jin, Selir Raja Cheol Jong, pemain Kim Jong-hyun. Jo Hua Jin juga disebut sebagai Cinta Pertama Raja Cheol Jong. 1. Seoul In-Ah memulai debut aktingnya pada 2015 dalam peran kecilnya di drama popular The Producers. Namanya mulai dikenal publik sejak membintangi serial Strong Girl Bong Soon dan School 2017. Dia semakin bersinar saat mendapat peran utama di drama Korea Sunni Aga Intumoro pada 018 dan Beautiful Love, Wonderful Life di 2019. 2. Aktris cantik yang lahir pada tanggal 3 Januari tahun 1996 di Korea Selatan ini memiliki nama panggung Soorina. Ia mengenyam pendidikan di Seoul Institute of the Arts dan mengambil jurusan akting. Dia juga dikenal dengan pribadi yang santai dan tidak jaim sehingga membuatnya semakin dicintai oleh penggemar. 3. Selain jago berakting ternyata Seoul In-Ah juga jago dance dan pernah berlatih menari di Akademi Dance yang sama dengan Chungha. Ia juga kerap mengundu tingkah laku uniknya di laman Instagram miliknya yaitu Soorina. 4. Memiliki pengikut lebih dari 410 ribu di Instagram, Seoul In-Ah kerap memperlihatkan momen kebersamaannya dengan anjing putih kesayangannya yang diberi nama Julie di halaman media sosialnya tersebut. Terlihat ia sangat menyayangi anjingnya. Ketika beberapa waktu lalu anjingnya sempat hilang dan semua orang berusaha menemukan Julie, dia mengucapkan terima kasih dengan rasa bahagia di Instagramnya tersebut. 5. Seoul In-Ah sedang bermain dalam drama Korea berjudul Mr. Queen sebagai selir raja. Saat proses syuting Seoul In-Ah dikejutkan dengan hadiah manis dari mantan lawan mainnya yaitu Kim Dong-Wook. Dong-Wook mengirimkan truk kopi dan makanan ringan ke lokasi syuting gram TVN tersebut. Terima kasih kepada Dong-Wook yang baik hati karena perut saya sudah kenyang. Saya sangat bersyukur tidak henti-hentinya. Sun-Eng adalah yang terbaik, tulisnya di Instagram. Seoul In-Ah dan Kim Dong-Wook pernah main bareng dalam drama Korea, Special Labor Inspector. Dalam drakor yang tayang pada 2019 itu, Kim Dong-Wook menjadi bintang utamanya. Terima kasih sudah menonton!